Sambut musim 2019, Persija gelar latihan di lapangan baru. Direktur utama Persija Jakarta Gede Widyade memastikan skuadnya bakal menggunakan lapangan latihan baru saat melakoni kompetisi musim depan. Fenue yang dimaksud yaitu lapangan Abiron di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Marco Simic DKK menggelar sesi latihan di lapangan PSAU TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur karena pembangunan lapangan Abiron belum rampung. Tapi kini, manajemen klub sudah mengonfirmasikan kalau lapangan yang dibangun di lahan seluas 5.000 meter persegi itu sudah siap digunakan. Di sana, terdapat dua lapangan dengan rumput sintetis yang bisa digunakan penggawa macan kemayoran mengolah taktik. Saat ini, tim besutan Stefano Tecocugura itu masih menikmati masa liburan. Mereka akan mulai melakukan latihan perdana di lapangan Abiron pada 7 Januari 2019. Para pemain akan berkumpul pada 5 Januari dan menggelar latihan perdana dua hari kemudian. Latihan itu diadakan untuk mengembalikan kebugaran tim sekaligus persiapan jelang bertanding di kualifikasi Liga Champions Asia, kata Gede dikutip laman resmi klub. Latihan di rumput sintetis tersebut juga akan sangat bermanfaat untuk pasukan Tecocugura, mengingat pada kualifikasi pertama Liga Champions Asia mereka akan menghadapi klub Singapura Home United di Fenway yang memiliki permukaan sintetis, stadion jalan besar, 5 Februari nanti. Terima kasih telah menonton!